Intro Sikap keseriusannya maju sebagai wali kota Sibolga periode 2020 hingga 2025 Jamaluddin Pohan mengembalikan formulir pendaftaran kepada dua partai di kota Sibolga Bersama ratusan pendukungnya Bang Jamal panggilan Jamaluddin Pohan berjalan kaki mengembalikan formulir pendaftaran ke DPD Partai Nasden di Jalan Ahmad Dahlat dan DPD Partai Berindo di Jalan SM Raja Senin sore Jamal maju sebagai bakal calon wali kota adalah niatnya untuk membangun kota Sibolga yang sehat, pintar, dan makmur Menurutnya masih banyak yang harus dibenahi khususnya bidang perekonomian sektor pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan sumber daya manusia sesuai program dalam visi dan misinya Pekosongan nanti setelah berakhirnya masa jabatan wali kota Sibolga kemudian ingin membangun masyarakat Sibolga yang sehat, pintar, dan makmur ekonomi Sibolga kita tahu sendiri masih banyak kurangan itulah yang akan kita bangkitkan nanti dengan industri hilir perikanan menggalakkan umum industri bagaimana supaya nilai tambah perikanan tersebut ada nilai tambahnya kemudian ekonomi perwisata membangkitkan ekonomi jasa pariwisata kuliner bolga yang ditarapkan bisa didukung oleh masyarakat Sibolga dan interland kota Sibolga Apakah Bapak sangat menunjukkan dukungan dari masyarakat latihan Sibolga sendiri? Ya pasti itu utamanya jadinya wali kota Sibolga tentu harus dukungan masyarakat Sibolga Jamaluddin Pohan merupakan pendaftar kelima yang mengembalikan berkas dari 23 orang yang mendaftar di Partai Nasdem sedangkan di Partai Perindo merupakan bakal calon keempat yang mengembalikan formulir pendaftaran Liputan Kontributor Putma Suryadi Ersa Asneli N2STV memberitakan Terima kasihplah Sangat l trois melupakan lu それ mengambah